Hai teman-teman kita baru saja mendatangkan rak teman-teman untuk box torofoam raksasa ini ini teman-teman yang akan kita memakan nanti disini Hai kenapa harus kita buatkan rak dikarenakan untuk efisiensi tempat teman-teman dikarenakan fam ini kan kecil ya teman-teman harus kita efisiensikan sehingga memuat banyak tempat untuk budidaya ikan kapi nah gini teman-teman nanti sterofoam yang segini banyaknya ini ini banyak 10 ya tinggal 10 nya nanti akan muat ya ke rak ini semua sehingga nanti ini jadi kosong karena kan nanti tempat yang kosong ini dipakai untuk rak ya tank gapi raknya ini sudah diluar teman-teman belum bisa masuk dikarenakan ini belum ya kita lihat dulu ya raknya itu di sana di depan rumah sementara 2 dulu terus yang satu di sini nah ini rencananya kita masukkan ke sini ya teman-teman kita tempatkan di sini saling membelakangi karena belakangnya nanti kan dicat ya dicat hitam jadi nanti di sini dua rak ya jadi satu lajur nanti posisi tank saling yang membelakangi nah sini nanti masih bisa dua lajur lagi jadi empat rak lagi ya dengan catatan box sterofoam ini sudah naik kesini semua nah ini teman-teman box sterofoamnya ini ya ukurannya panjang ini 97 lebar 70 ya 97 ini lebar 70 ketinggiannya 40 nah ini sudah kita buatkan ya satu rak ini ya bisa menampung tiga box sterofoam raksasa seperti ini teman-teman nah nanti bisa masuk ke sini nah sehingga nanti kalau ini ada sejumlah empat rak kali tiga ya jadi bisa menampung 12 box sterofoam jadi lebih ringkas teman-teman tempatnya sehingga nanti kita bisa menambah rak lagi supaya bisa menampung seluruh untuk koleksi ikan babi kita nah ini kita buat dari besi siku teman-teman yang lebarnya ini 4 cm ketebalannya ini ya sekitar 2 milian ya atau dua setengah saya kurang tahu ini nah ini dibuat ya dari besi siku lantai tiga terus kemudian dibawahnya ini dibuat rapat ya untuk menyangga sterofoam nah sehingga nanti dengan demikian akan efisien ya tempat ya karena dengan sterofoam yang segini banyaknya hanya membutuhkan tempat yang sekian jadi lebih ringkas nah ini untuk memudahkan kita melihat isi dari box sterofoam ini kita buat tinggi tadi kan ini tingginya 40 ya sterofoamnya ini kita buat tinggi 72 teman-teman ini juga 72 sehingga nanti kita masih bisa enak ya melihat ikan yang ada di sini nah nanti yang di atas ini juga teman-teman nah tinggi banget nah oleh karena itu saya juga pesan ini tangga supaya nanti saya bisa naik tangga ya kira-kira 2 saat dan bisa melihat bagian dalam box sterofoam yang paling atas ya jadi kalau nggak iya cuma nyemplungin makanan bisa-bisa seminggu kemudian dilihat sudah jadi bubur semua jadi harus tetap dilihat ya kalau kita ngasih makan nah seperti ini ini ada empat rak ya empat rak masing-masing satu rak itu sekian ya dan bisa menampung tiga box sterofoam nanti paling bawah juga kenapa paling bawah juga kita buatkan alas besi tidak langsung saja dikarenakan sini tuh musuhnya semut teman-teman jadi box sterofoam itu pada dilubangi oleh semut makanya ini kita kasih alas juga dan nanti bawahnya akan kita kasih tepung anti semut ya biar nggak naik ke atas nah teman-teman saya kebetulan pesannya ini dapat harga murah ya dikarenakan tukang las itu di depan-depan perumahan sendiri teman-teman jadi masih tetangga satu rak ini ya pasokan besinya sangat banyak ini harganya cukup 600.000 rupiah teman-teman jadi empat ini ya seluruhan itu hanya Rp2.400.000 murah ini teman karena karena apa saya yang yang pesan rak ini pesan rak ini satu itu harganya Rp1.300.000 ya Rp1.300.000 yang rak ini teman-teman ini bahannya sama hanya ini panjangnya dua meter terus ada empat tingkat ya ini nanti bagian atas kan juga akan kita pakai untuk tank jadi untuk mengawinkan rencananya nah kalau kalau rak seperti ini coba ini walaupun kelihatannya enggak kuat ini ternyata kuat banget teman-teman dan murah coba bayangkan bentangannya ini bentangannya ini ini sekitar satu meter 36 cm ini tanpa tanpa tiang ini padahal tanknya ini berat banget tanknya ini panjangnya 60 ada dua ini tanpa tiang teman-teman ini hulu hulu ini mereknya Kencana terus ketebalannya dengan 0,75 nah dulu waktu bikinnya itu handmade teman-teman mungkin kalau kalian mengikuti kegiatan saya dari tahun-tahun yang lalu ingat ya pada waktu saya membuat rak ini itu kita buat sendiri teman-teman pakai bur ya Nah ini juga buah ini hasil karya kita sendiri ini terus kita lihat di samping rumah ya saya juga ada rak untuk perbandingan aja nah ini dulu kita fungsikan sebagai rak styrofoam tapi styrofoamnya ini tinggal yang bagian bawah saja ini tinggal yang bagian bawah saja nah sedangkan yang bagian lantai 2 dan 3 ini sudah kita pakai untuk tank padahal ini sikunya hanya tinggi yang lebar 3 cm teman-teman lebar 3 cm tapi ternyata juga kuat teman-teman kuat banget jadi kontroksinya ini dibawahnya itu pakai kawat ini yang menyebabkan kuat ya pakai kawat ini teman-teman halo ini ini ada monster kecil canapul canap hei ngapak hei hehehe nungguin dikasih makan ini nah itu tadi teman-teman ah kegiatan kita yaitu mendatangkan rak untuk box styrofoam kita yang gunanya adalah untuk efisiensi tempat dipang kita oke teman-teman sampai jumpa lagi dan salam ngebroo tiuuuu tiuuuu selamat menikmati